Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita bisa bersekutu kembali untuk merenungkan firman malam hari ini. Renungan kita pada hari ini mengangkat tema, mengelola amarah sebagai emosi yang sehat, yang diambil dari Efesus 4 ayat 26-27. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu dengan doa. Bapak kami yang berita dalam perajaran surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami bisa bersekutu untuk menyerangkan firman Tuhan. Seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, berikan kami hati seperti itu ya Bapak. Berikan kami kelamak lembutan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kami. Mimpin kami Tuhan dalam renungan malam hari ini, kiranya kami bisa tumbuh semakin serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama Bukanku, kami syukur dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, renungan kita malam hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada Inggris. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana mengelola amarah sebagai emosi yang sehat dalam kehidupan seorang Kristen. Amarah adalah salah satu emosi manusia yang paling dasar. Saya yakin setiap orang pasti pernah marah. Dalam kebanyakan kasus, amarah yang menggerakkan seseorang untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain merupakan amarah yang egois. Jenis amarah ini cenderung merusak daripada membangun. Amarah pertama kalinya tertulis secara eksplisit di Alkitab, menunjukkan potensi untuk membunuh. Kejadian empat menuliskan tentang kisah Kain dan Habel, yang sama-sama memberikan persembahan, namun hanya korban Habel yang menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murang. Kejadian empat ayat tujuh mengatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kesalahan Kain mengingatkan kita bahwa amarah yang akarnya adalah usaha yang berpusat pada diri sendiri dan demi kebaikan diri sendiri tidak pernah berhasil. Amarah semacam ini cenderung menghancurkan dan tidak membangun. Amarah seperti ini sangat berbeda dengan amarah ilahi yang sifatnya baik, membangun dan penuh kasih. Ini membawa kita ke jenis amarah yang kedua, yaitu amarah yang penuh kasih dan produktif. Karena ada larangan yang jelas di Alkitab terhadap amarah yang merusak, banyak orang merasa yakin bahwa semua amarah adalah dosa. Kita kerap kali salah mengartikan ayat yang kita baca di awal, Efesos 4 ayat 26-27. Kata-kata dalam Efesos tersebut tidak mengandung asumsi bahwa marah itu dosa. Ada beberapa kata perintah di ayat tersebut yang memperjelas penafsirannya. Pertama, alat tahu bahwa marah merupakan emosi yang penting dan berguna bagi orang di dunia ini. Tetapi hindarilah membuka peluang bagi iblis dan akhirnya membuat kita berdosa. Jika kita tidak mengendalikan dengan kuat, segala emosi ini tidak akan berguna untuk mencegah perbuatan dosa. Bahkan bisa membuatnya berlipat ganda. Amarah terhadap seseorang yang hartanya lebih banyak dari milik kita akan memungkinkan kita mencuri. Amarah yang digerakkan oleh hati nurani yang buruk memampukan kita untuk menyangkali kebenaran, memutarbalikan fakta, dan membicarakan hal buruk tentang orang lain. Kedua, jangan menyimpan amarah. Kita diperintahkan untuk mengatasi amarah tepat pada waktunya, supaya kita menghindari relasi yang menyakitkan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Memendam dan mengabaikannya hanya akan memperburuk keadaan. Lalu, apa sih yang membuat Allah itu marah? Alkitab menjelaskan bahwa meskipun Allah panjang sabar, kerap kali kasihnya membenarkan dia menolak dan menghukum pengatnya. Pelan tapi pasti, Allah marah terhadap orang yang berulang kali memilih untuk tidak percaya kepadanya. Dalam keluaran, kemarahan Allah bangkit terhadap manusia ketika Musa menolak rencana Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Allah juga marah terhadap orang yang mengambil keuntungan para janda atau anak yatim, dan terlebih lagi terhadap mereka yang lebih mengutamakan berhala daripada Allah. Jon Stobb mengingatkan kepada kita, supaya kita marah terhadap hal-hal yang menyebabkan Allah marah. Dalam menghadapi kejahatan yang jelas terlihat, kita seharusnya marah dan tidak bersikap masa bodoh. Jika Allah membenci dosa, maka seharusnya kita sebagai umatnya juga membenci dosa. Ingat, kemarahan Allah bukanlah penyimpangan dari kasihnya, melainkan perluasan dari kasihnya. Masmur 138 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah marah karena dosa kita, tetapi dia juga sabar terhadap kita. Dia murka jika kita memberontak dan tidak taat. Imamat 26 ayat 27-28 menunjukkan contoh bagaimana murka Allah menyala-nyala. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu tujuh kali lipat karena dosamu. Lalu bagaimana kita mengatasi amarah dalam diri kita? Pertama, kita harus memahami dulu mengapa manusia bisa marah. Sebagai manusia, kita seringkali marah dikarenakan, satu, hasrat yang tidak terpenuhi. Yaakobus 4 ayat 1-3 mengatakan, Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa napsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa napsumu. Ya, yang memecoh masalah kita adalah hasrat yang berperang di dalam diri kita. Kita menginginkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, namun ada hal yang menghadang hal tersebut dan kita pun menjadi marah. Kedua, yaitu karena ketakutan. Ketakutan yang mencekram hati kita adalah ketakutan yang tumbuh karena kurangnya kepercayaan iman kepada Allah. Saat takut, kita pun menjadi marah karena merasa tidak punya kendali akan apa yang terjadi di depan. Lalu bagaimana cara mengendalikan amarah dengan cara yang alkitabiah? Yang pertama, akuilah kemarahan Anda dihadapan Tuhan. Jujurlah terhadap Allah dan diri Anda sendiri. Curahkan hisi hati Anda kepadanya. Banyak masmur daud yang dimulai dengan doa kepada Allah dengan mengungkapkan ketakutan dan kemarahan yang dirasakan. Kedua, belajarlah lambat untuk marah. Kata amarah terucap dengan cepat tetapi biasanya segera disesali. Sedihkan waktu untuk memastikan Anda punya alasan yang tepat untuk marah. Yakobus juga pernah berkata supaya kita cepat untuk mendengar, namun lambat untuk dikata-kata dan lambat untuk marah. Gunakan waktu teduh Anda untuk merenungkan amarah Anda. Selidiki motivasinya. Apa yang membuat saya marah hari ini? Mengapa saya merasa begitu terancam sehingga kemarahan terasa seperti pemilihan diri yang dapat dimenarkan? Mengapa saya marah terhadap hal yang sepele? Apa saya marah demi kebaikan orang lain? Atau melawan orang lain? Apakah saya marah untuk kepentingan Allah? Atau kepentingan diri saya sendiri? Apakah hari ini saya memancing kemarahan orang lain? Setelah menggumulkan secara pribadi, mintalah seorang rekan yang Anda percaya untuk menguji pemikiran Anda. Kedua, ubahlah keyakinan yang salah tentang Allah. Memang seringkali kita marah karena hasrat yang tidak terpenuhi. Kita memang dapat memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun jika hasrat tersebut berubah menjadi tuntutan kepada Allah, maka kita bukan lagi anak Allah yang mengajukan permohonan. Tetapi anak yang memberontak angkuh melawan Allah. Jadi, solusi untuk amarah kita membutuhkan keyakinan yang mendalam terhadap kehadiran dan segala janji dari Allah. Melalui kekecewaan, rasa kehilangan, keputusasaan, kita harus belajar percaya bahwa kesejahteraan kita tidak tergantung pada keinginan kita, tetapi pada tangan Allah. Dia tahu yang kita butuhkan. Tidak ada hal yang lebih penting selain belajar mempercayai Allah. Terakhir, akwilah kesalahan dan bertobatlah. Ketika pertobatan terjadi, rasa tidak aman akan mulai memudar dan digantikan rasa percaya diri. Tuntutan amarah akan berkurang dan tidak penting lagi. Kekuatannya melemah dan digantikan dengan dorongan untuk mengasihi. Pada saat itulah, Anda akan mulai berlatih mengendalikan amarah Anda. Percayalah, di bawah kendali Allah, kita memiliki sejumlah kualitas kesabarannya. Sekian dari firman malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak kalau Tuhan telah menyertai kami dalam pembahasan firman malam hari ini. Tuhan tolong kami untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah terhadap sesama kami. Hajarkan kami marah sebagaimana mestinya, yaitu marah saat ada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi. Marah sebagaimana Allah mengundaki kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaannya Bapak untuk menjalani hari-hari kami dengan mengendalikan amarah kami dengan lebih baik. Kepujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam namu, kami bersyukur dan berdoa. Saya dia. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.